Penjelasan mengenai apa itu FWB sudah diulas dan linknya ada di deskripsi atau klik link di atas ini Dan pada bagian 2 ini penjelasan mengenai apa bahaya dari FWB tersebut Disclaimer guys, podcast ini hanya untuk menyampaikan sebuah informasi agar supaya bisa dihindari dan diketahui dampaknya Silahkan dikomentari, yang tidak setuju maupun yang setuju silahkan dibahas di kolom komentar Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Halo jumpa lagi bersama Mimin Freddy viral di media sosial apa si FWB dan apa bahannya bagian 2 Dan bagian pertama sudah diulas mengenai apa itu FWB sendiri Seperti sudah disampaikan di awal, klik linknya di deskripsi bagi yang belum melihat silahkan langsung ke video ulasan sebelumnya Baik kita langsung ke pembahasan kedua Apa sih bahayanya dari FWB tersebut? Yang itu pertama, relasi FWB murni hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja Anda tidak bisa mengganteng pasangan FWB ke kondangan acara ulang tahun teman apalagi acara keluarga Anda pun tidak bisa menjadikan dia bahu untuk bersandar saat Anda menangis Yang kedua, potensi ditinggalkan Dengan FWB Anda sangat mungkin melirik sana sini untuk mencari yang lebih baik Hal ini pun berlaku bagi si dia Jadi sangat mungkin Anda dicampakkan kalau dia menemukan yang lebih baik Atau menawarkan pengalaman seks lebih dasyat Yang ketiga, menaruh perasaan pada seseorang sebenarnya hal yang wajar Tetapi tidak demikian dalam FWB Hubungan FWB memang tidak untuk semua orang Karena memisahkan perasaan dan seks itu bukan hal mudah Kalau naksir dengan pasangan FWB Siap-siap saja Anda patah hati Karena mungkin dia tidak merasakan hal serupa pada Anda Jika FWB tidak merasakan hal yang sama Maka ini bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi Anda atau mereka Kata Gary Brown, terapis kencan dan hubungan di Los Angeles Seperti dikutip dari Elliot Deli Dia menyampaikan bahwa hal ini memang benar Dan akan bisa saling menyakitkan Yang keempat, Anda bebas mencari orang lain yang lebih baik dalam konsep FWB Namun kenyataannya justru ini akan menutup diri Untuk menemukan calon pasangan untuk relasi jangka panjang Jika memang tujuan Anda mencari pasangan untuk relasi jangka panjang Sebenarnya FWB bakal menjadi penghambat Anda Dan yang kelima, kehamilan yang tidak diinginkan Kadang eksplorasi seksual menghantarkan orang pada hubungan seksual berisiko Entah berisiko hamil, tak terencana atau terkena penyakit menular seksual Risiko ini pun bisa meningkat terlebih jika Anda memiliki beberapa teman kencan Dan Anda tidak tahu rekam jejak kesehatan reproduksi mereka Nah itu tadi dampak negatif atau bahayanya FWB Mungkin ada di antara Anda ingin menambahkan apa saja bahayanya Silahkan tulis di komentar Dan yang ingin menanggapi juga silahkan diskusikan di kolom komentar Jangan lupa dibagikan Untuk supaya makin banyak yang mengetahuinya Dan jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa